Gelaran Musabako Tiloatil Quran ke-30 tingkat provinsi Jawa Timur yang digelar selama 8 hari di kota Pasuruan berakhir dengan prestasi yang membanggakan dengan peringkat 4 yang sebelumnya di peringkat 20. Sedangkan juara umum dipegang oleh Kabupaten Lamongan. Penutupan MTK tingkat provinsi Jawa Timur ke-30 digelar di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan dengan dihadiri Gubernur Jawa Timur Kopipa Indar Parawansa sekaligus memberikan penghargaan kepada juara di setiap cabang yang diperlombakan. Gelaran MTK di Kota Pasuruan ini diikuti oleh 38 kota atau kabupaten di seluruh provinsi Jawa Timur. Kopipa sangat mengapresiasi MTK di Kota Pasuruan ini. Dari hasil kegiatan yang digelar, layak disebut tingkat nasional dengan persiapan dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kesuksesan. Lalu di Pasuruan ini, acaranya meresmi dibuka tanggal 1, tapi sebetulnya rangkaiannya sudah dipulai dari tanggal 29. Malam ini ditutup, malam 29 semuanya berjalan dengan sangat baik di atas ekspektasi. Jadi di atas ekspektasi itu berarti memang persiapannya well managed. Tadi yang disampaikan oleh Ketua MTK maupun oleh Ketua Dewan Juri, bahkan ini di atas dari animu masyarakat di atas dari MTK Nasional. Hal serupa juga diungkapkan oleh Saifullah Yusuf, Wali Kota Pasuruan. Saifullah mengatakan, kesuksesan acara ini berkah dukungan semua pihak yang ikut suksesnya MTK tingkat Provinsi Jawa Timur. Meskipun tidak juara umum, namun juara satu di tingkat kota. Saya bangga ya, saya bangga karena dari urutan ke-20 di dua tahun yang lalu, kita sekarang sudah urutan ke-4. Kenapa ini sukses? Karena memang didukungan Ibu Gubernur luar biasa. Yang kedua, saya dibantu for COVID-19. Dapatkan Polres Pak Danim, Pak Danyi Yang Syukur, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Agama, juga keluarga besar. Jadi selama ini saya merasa ringan itu karena betul-betul didukung. Ini enggak gampang. Tapi karena dukungan DPRD juga kuat, jadi kebersamaan inilah yang membuat acara kita ini sukses. Menurut saya, saya sendiri aja bangga juga gitu. Talent-talent lokal ya, semuanya talent-talent lokal ini bisa kita kemas, membuat orang kerasan. Gitu Pak, Pak Polres ya. Dengan usahanya MTK di kota Pasuruan, bisa berdampak pada semua sektor di masyarakat. Dari Pasuruan, Zia Ulhak, RIV melaporkan. Terima kasih.